Kepolisian Resor Konawe, Sulawesi Tenggara menemukan minyak goreng curah sebanyak 1,1 ton yang disimpan pedagang di dalam kiosnya. Temuan ini terkuak saat melakukan sidak terkait kelangkaan minyak goreng di salah satu kios. Dalam sidak dadakan yang digelar petugas Kepolisian Resor Konawe, Sulawesi Tenggara, aparat menemukan pedagang yang menyimpan 1,1 ton minyak goreng curah di dalam kiosnya. Saat dilakukan pengecekan, pemilik kios tengah melakukan pemindahan dari jeregen ke wadah botol mineral ukuran 1 liter. Dari keterangan pemilik kios, ia mengambil minyak goreng curah dari Makassar, Sulawesi Selatan dalam jumlah besar untuk dijual di Konawe dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan para pedagang kedapatan menjual minyak goreng seharga Rp40.000 per liter. Rp1.500 per liter dan dijual dengan harga Rp25.000 per liter. Itu didapatkan dari mana? Kalau menurut keterangan pemilik barang, didapatkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Aparat Polres Konawe masih melakukan pendalangan terhadap temuan 1,1 ton minyak goreng curah milik pedagang. Jika terbukti melakukan penimbunan, pemilik kios akan diproses hukum. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Pebriono Tameng, ANYUS melaporkan. Polsek Biringkanaya mengerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penimbunan minyak goreng. Polisi mencita ratusan kardus minyak goreng yang hendak dikirim ke Sulawesi Barat. Polsek Biringkanaya mengerebek sebuah rumah yang berada di kawasan Pondok Asri 3, Keluruan Sudiang, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Di dalam rumah ini, polisi menemukan 750 kardus minyak goreng kemasan 1,8 liter yang rencananya akan dikirim ke Sulawesi Barat. Polisi pun mencita ratusan kardus minyak goreng beserta 1 unit mobil box. Dari pemeriksaan sementara terduga pelaku berinisial RRA mendapatkan ratusan kardus minyak goreng dari salah seorang warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kuat dugaan minyak ini sengaja ditembuh karena dia ditampung dalam sebuah rumah yang mana rumah itu memang sangat-sangat luas dan setelah dilakukan pengecekan itu memang betul banyak barang yang ada di dalam itu. Sopir mobil box beserta pemilik minyak goreng tengah dimintai keterangan, keduanya terancam di cerat pasal 29 Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Terima Kasar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews melaporkan.